Pak Juru TNI yang bertugas di Keloyang Sintang mendapatkan seorang ibu yang hanya terbawa arus sungai Kapuas pasca melarikan, melarikan, melahirkan, Senin 17 Juni 2024. Peristiwa itu terjadi karena motor air yang ikut kami. Situasi mencekam dialami oleh Rosalita, 33 tahun, dan suaminya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 4 jam melewati sungai Kapuas dari desa Merakai. Dalam kondisi lemah dan kritis pasca melahirkan, Rosalita hampir hanyut terbawa arus sungai setelah speedboat yang ditumpanginya kehabisan bahan bakar. Keadaan darurat tersebut diketahui oleh salah satu prajurit anggota Kodim Sintang yang sedang melakukan patroli dengan segera melaporkan situasi kepada Dandim Sintang Letkol Infantri Ranggabayu yang kebetulan berada dekat lokasi kejadian bersama. Dan Rem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arief. Brigjen TNI Lukman Arief langsung memerintahkan penyelamatan dengan menerjunkan kapal penyelamat dari Denbekang 12 Sintang. Kapal penyelamat tersebut berhasil menarik speedboat yang kehabisan bahan bakar ke tepi sungai Kapuas. Rosalita yang masih dalam kondisi kritis segera dibawa ke RSUD Sintang dengan pengawalan ketat dari prajurit anggota Kodim Sintang untuk memastikan penanganan medis yang cepat dan tepat. Dan Rem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arief yang langsung menjenguk pasien tersebut menyampaikan apresiasi atas kesigapan prajuritnya. Dan kita tidak tahu ibn ini dari mana awalnya, bapak ini dari mana, kita lihat ada speed yang anjut ya. Saya perintahkan di jalan saya, ada dandim juga di situ, ada anggota juga di situ semua, tolong dibantu, di cek ternyata setelah kita jumpa menggunakan speed yang punya kita, kita tarik kurang lebih sekitar lima, terlebih lah itu, langsung dilihat di situ ada seorang ibu-ibu yang sudah posisi terhapal. Certa ibu ini pada saat orang Merakai di sana melahirkan, mengundangkan dukun, kata semasanya tidak memungkinkan pendarahan. Pendarahan sudah tidak mungkin lagi dievakuasi di tempat tersebut harus di evakuasi di luar karena perawat-perawat yang tidak mampu. Yang kita tahu kalau jalan ke Merakai itu 1 jam dengan jalanan kita, sampai 8 jam, akhirnya mereka menunjang, sebut push. Ya kawan kita juga kini tadi cerah membawa gigas, dipinggir di speedboot untuk mengevakuasi pasien menuju ke sitar, biar dibawa ke RCB. Tapi dalam perjalanan, mereka kehabisan BBM, akhirnya hanyut, pers lewat di depan kita. Akhirnya kita menuju, kita tarik, kita evakuasi segera dan bawa ke masaklu. Kemudian saya perintahkan juga tolong dipantau bagaimana kesanian ibu tersebut yang terlebih kita melakukan nyawa ibu-ibu. memberitahukan bahwa dapat masyarakat membuktikan bantuan. Sehingga piket Kodim dalam hal ini sedang melakukan patroli, langsung saya melaporkan kepada Komandan Koren. Komandan Koren memerintahkan ke kami agar membantu serata tersebut yang mengenai kesulitan. Nanti aku masakin. Salah satu tugas TNI atau kewajiban kita selaku umat manusia, diantaranya kehadiran TNI sendiri, membantu meringankan kesulitan masyarakat. Dari Kabupaten Sintang, Tim Liputan, RUAY TV, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih.